Halo sahabat tangguh, apa kabar hari ini dan tentunya semuanya harus terus semangat karena kita sedang berada pada pergelatan rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana atau RAKORNAS TB dan semuanya sahabat tangguh kita sudah kembali pada podcast berisi bersinergi dalam teknologi dan inovasi. Dan kali ini kita sudah kehadiran narasumber yang tentunya melengkapi podcast kita hari ini karena sudah kehadiran dari perwakilan dunia usaha dan kita langsung hadirkan Ibu Suryani Sidikmoti, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana. Selamat siang Ibu Yanni. Selamat siang Mbak Ranti. Iya, bagaimana nih Ibu Yanni hari ini menghadiri sidang komisi, gimana kira-kira pengalamannya hari ini? Cukup menarik gitu, karena kan yang bicara tadi tuh para direksi mulai dari perencanaan, kemudian bidang sosial ekonomi, kita di kelas rehab-recon, kemudian fisik, kemudian dari perguruan tinggi dan juga ada summary-nya dari satu orang BNPB yang sangat berpengalaman sekali. Jadi buat saya, selain saya berbagi, saya juga mendapatkan banyak masukan. Baik, jadi kita sama-sama belajar di sini Ibu ya. Dan tentunya Ibu Ranti ingin juga langsung bertanya, bahwa memang kan untuk dunia usaha ini jaringan komunitas yang diberdayakan itu juga paling deket ya Ibu ya, dengan masyarakat gitu khususnya. Dan Ranti juga ingin tahu Ibu, kira-kira dari Kadin sendiri ini, apakah membawahi kegiatan-kegiatan CSR yang berhubungan dengan inovasi teknologi dan apakah juga sudah berbasis komunitas atau masyarakat? Gini, ini kan acaranya BNPB, kaitan dengan rehab-recon. Satu hal yang perlu misalnya teman-teman perlu ingat, juga teman-teman para pemirsa di BNPB, ketika terjadi bencana, sering teman-teman itu lupa. Terutama di BNPB atau pemerintah lupa, hanya melihat Kadin atau dunia usaha sebagai poket kantong, jadi cuma minta sumbangan. Kadang-kadang mereka lupa melihat bahwa kita juga ini victim, kita juga korban. Betul, yang menjadi salah satu unsur yang terdampak. Unsur yang terdampak, baik pengusaha kecil maupun pengusaha besarnya. Nah, itu yang tadi kami sampaikan. Jadi untuk bisa rehab-recon itu berfungsi dengan baik, gitu ya. Karena kan ketika terjadi bencana, di satu daerah budgetnya misalnya cuma 500 miliar. Atau nggak sampai mungkin ya, mungkin cuma berapa M gitu. Tapi kan bencananya sangat dahsyat, kebutuhannya banyak. Itu nggak mungkin dilakukan sendiri oleh pemerintah. Butuh partisipasi dunia usaha dan masyarakat yang lainnya. Nah, disitulah tadi yang saya sampaikan sebelum saya jawab pertanyaan Ranti, saya ingin sampaikan bahwa ini kerja sama dunia usaha ini harus dimulai-mulai dari perencanaan sampai dengan reprecon. Kita harus terlibat di dalamnya semua dan kita merupakan bagian dari multihelix itu. Nah, kalau Ranti tanya, ada nggak kaitan dengan komunitas? Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang besar, yang melibatkan komunitas, masyarakat, terkait dengan teknologi juga, inovasi juga, dalam menghadapi kebencanaan. Jadi, bagaimana mereka menciptakan masyarakat tangguh bencana. Nah, itu banyak dilakukan gitu. Terutama, perusahaan itu berada di lokasi di daerah yang memang sering terjadi bencana. Dan rawan bencana. Dan rawan bencana gitu. Sehingga ketika terjadi bencana, tidak nunggu BNPB datang. Masyarakatnya sudah dilatih dengan baik. Kemudian, apakah mulai ada kentongan, kemudian mereka harus apa yang dilakukan, kumpulnya di mana, mereka mesti menyampaikan apa, itu banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, perusahaan ini juga, kenapa? Ini bagian dari sustainability perusahaan. Betul sekali. Ketika masyarakat di sekitarnya itu bisa recovery dengan baik, usahanya juga kan akan jalan dengan bagus. Jadi, semuanya saling berhubungan. Saling berhubungan, kait-berkait. Betul. Dan memang itu adalah suatu pesan yang sangat penting ya, Bu Ranti. Juga cukup setuju bahwa memang dunia usaha ini sebagai salah satu multi helix juga harus dilibatkan dari mulai prabencana, saat maupun pasca bencana. Jadi, kita bisa sama-sama recovery-nya bersama. Karena memang benar sekali bahwa dunia usaha ini menjadi salah satu dari sektor ekonomi yang paling terdampak gitu ya, Bu. Ketika terjadi bencana. Dan apakah dari Kadin sendiri ini ada seperti pelatihan mungkin pemberdayaan kepada perusahaan-perusahaan juga, Bu. Bagaimana cara kita untuk bisa memiliki ketahanan, Bu. Ketangguhan untuk kita bisa sama-sama mengantisipasi bencana ke depan. Atau mungkin dalam halnya kita juga mengaplikasikan teknologi dan inovasi. Iya. Kita mulai dari Kadinda-Kadinda. Kan saya di Kadin Pusat. Terus kita punya Kadinda. Kita juga punya anggota-anggota. Nah, kita lakukan sosialisasi. Apa sih keterlibatan dunia usaha dalam hal di kebencanaan? Mulai dari pre-disaster pada saat tanggap darurat dan pada saat sesudah darurat. Nah, kemudian koordinasi kemana? Bagaimana? Nah, itu kita lakukan juga. Termasuk Jitupasna-nya juga. Jitupasna-nya. Udah, sampai Jitupasna juga, Bu. Kita bilang PDNE. Kan sama saja. Jitupasna. Kalau diterimakan di Indonesia jadi Jitupasna. Betul. Itu kita PDNE. Kita kasih tahu. Termasuk misalnya bagaimana recovery-nya. Nah, itu juga kita ajarkan ke teman-teman pengusaha. Termasuk Kadinda. Nah, nanti kita lakukan TOT sehingga nanti mereka akan melakukan ke yang lain. Bahkan kita punya tiga contoh gitu. Di Kadinda DKI, kemudian di Kadinda DKI, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang. Nah, itu kita lakukan kegiatan misalnya untuk assessment bangunan. Bangunan ini tahan bencana tidak. Udah, sampai diajarkan juga tentang risiko. Risiko. Risiko bencana. Nah, terus bangunan tahan bencana. Terus kita juga mengajarkan. Kalau misalnya mau pakai Inaris, punya BMPB. Itu kita kasih tahu. Mau naruh, mau lokasi bangunan di mana. Atau tempat usaha di mana. Nah, kadin-kadin di wilayah itu dilibatkan juga untuk assessment yang dilakukan oleh Pemdanya. Oke, berarti memang menjadi satu bentuk kita bahu-membahu bersama-sama. Betul, enggak bisa sendiri. Harus sama-sama, kerjasama gitu. Oke, dan semoga memang lewat RACORNAS ini kita bisa selalu harmoni dalam berkolaborasi bersama-sama. Untuk kita bisa menciptakan ketahanan masyarakat dan khususnya dunia usaha yang menjadi salah satu sektor yang pastinya juga terdampak ketika bencana terjadi. Terima kasih banyak. Ibu Yanni hari ini sudah hadir menjadi narasumber juga pada sidang komisi dan senang sekali bisa belajar bareng sama Ibu juga. Terima kasih juga diundang ke podcast ini sehingga saya juga bisa menyampaikan apa keinginan kita dan apa yang kita lakukan. Siap, terima kasih banyak sekali lagi Ibu Yanni. Dan sahabat tangguh tentunya kita sudah lengkap banget nih narasumber dari multi helix juga udah kita sambangi. Jadi sahabat tangguh jangan lupa untuk selalu stay tune di media sosial BNPB dan dapatkan informasi lainnya seputar RACORNAS PB 2024. Sampai ketemu lagi ya sahabat tangguh. Dadah! Salam tangguh. Salam tangguh. Salam tangguh. Salam tangguh. Salam tangguh. Salam tangguh. Terima kasih.